Selamat siang juragan, jumpa lagi dengan kami dari oldtutorial.net Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Redmi Note 10 5G Atau yang produk namenya adalah Camellia Kasusnya terkunci dengan akun Mi atau terkunci dengan Mi Cloud Ini bisa kita hapus secara permanen, clean dan semua fix sensor aman Dengan catatan HP nya garansi TAM Ini adalah hasilnya ketika setelah dilakukan hapus Mi Cloud Dia tidak akan relog karena ini adalah garansi TAM Untuk menghapus Redmi Note 10 5G Ini kita bisa menggunakan tanpa out Di sini ada beberapa file Memang ini file belum pernah saya coba Jadi ini ada saya kategorikan menjadi 2 file Kita akan pakai file yang pertama dulu ya Nanti kalau misalnya nggak bisa atau ada pesan error apa Kita coba pakai file yang kedua Oke selanjutnya kita paste di sini Ini adalah meng-copy file dari PC saya ke PC user nya Atau yang punya HP Redmi Note 10 5G nya Karena ini adalah service by remote Jadi kita butuh bantuan Team Fiverr ataupun Ultra Fiverr untuk melakukannya Oke kita tunggu saja dulu di sini masih proses Kemudian prosesnya selesai kita ekstrak Kemudian kita tunggu saja dulu masih proses membuka WinRAR nya Kemudian kita masukkan password nya Untuk password nya agak-agak bisa terus simak video tutorial nya sampai habis ya Kemudian langkah selanjutnya setelah terbuka seperti ini Kita masuk ke kita buka file nya aja dulu ya Ini ada beberapa file File scatter kemudian out kemudian order Order disini isinya adalah MTK driver dan juga lib USB Win32 nya Ini saya install nggak jadi karena memang sebelumnya udah di install Jadi langsung saja kita eksekusi untuk melakukan filter driver nya ya Dengan lib Win USB 32 nya Nah disini filter USB ini atau filter driver nya wajib ya Ini kaitannya adalah dengan bypass out nya Oke langkah selanjutnya disini saya akan memberikan instruksi kepada yang punya HP Namun sebelumnya kita masuk ke device manager terlebih dahulu ya Kita masuk ke device manager terlebih dahulu Supaya nanti ketika colok HP ke PC terbaca MTK atau MediaTek apa tidak Pada bagian port nya nanti akan terlihat ya Akan terlihat kita tata dulu aja Supaya nanti mudah untuk dipahami Nah kebetulan ini layarnya laptop atau PC yang saya remote sangat kecil Jadi agak susah ini saya natanya ya Oke selanjutnya disini kita akan memberikan instruksi kepada yang punya HP Untuk mencolokkan HP nya posisi lock mic load Jadi posisi dia nyala lock mic load dicolokkan ke PC nya Jadi kita tidak perlu melakukan membongkar HP untuk mematikan HP nya Tidak perlu jadi posisi HP nya lanormal lock mic load Dia dicolokkan ke PC Nanti setelah tercolok baru ditekan dan ditahan semua tombol Semua tombol itu isinya adalah volume atas bawah Dan power ditekan dan ditahan semuanya secara bersamaan Sampai HP off Nanti ketika HP off maka di device manager akan terbaca MediaTek USB port nya Sebentar disini orangnya gak tau kemana ini Oke selanjutnya kita tunggu saja dulu Karena ini adalah service by remote Otomatis saya tidak bisa memegang HP nya Nah udah terbaca MTP ya MediaTek MTK USB port Aduh ini terlambat ya Jadi ketika di lib USB Win32 nya terbaca MTK USB port Atau MediaTek USB port Kita seharusnya langsung klik lalu pilih install Nah klik lalu install Nah disini seperti ini klik oke Nah disini proses pertama untuk melakukan filter USB nya Sudah selesai Jadi HP nya Redmi Note 10 5G Ini perlu dicabut dulu ya Boleh dicabut dulu Nanti coloknya nunggu instruksi dari saya Nah kemudian langkah selanjutnya kita buka SP Flash Tool Kita klik dua kali Kemudian kita tunggu saja dulu loading nya Kalau nggak bisa klik kanan run administrator ya Kemudian klik Sebentar ini saya tarik ke atas dulu Kemudian kita klik ini Lalu kita masukkan DA underscore camel ya Camel tulisannya Kemudian kita masukkan file scatter yang ada di folder filenya Lalaan ternyata ini SP Flash Tool nya tidak support Jadi kita perlu pakai SP Flash Tool yang tipe terbaru ya Tipe terbaru Untuk itu Untuk SP Flash Tool SP Flash Tool yang ini Ini kita apa namanya kita rename aja Supaya nanti tidak apa tidak Apa ya Tidak sama dengan SP Flash Tool yang akan saya copy Nah kemudian kita paste disini ya Copy saya paste disini Ini adalah SP Flash Tool yang terbaru Semoga nanti support untuk Bypass atau untuk masukkan scatter file Dari Redmi Note 10 5G nya ya Kemudian Kita ekstrak ya Setelah berhasil paste Kita ekstrak disini Lalu kita tunggu saja dulu Masih proses ekstrak Nah yang ini ya yang terbaru Kemudian kita klik dua kali pada Flash Tool nya Lalu kita klik OK Nah untuk DA nya Ini kita DA nya pakai yang default aja Atau pakai bawaannya ya Selanjutnya kita masukkan file scatter nya ya Yang ada di folder file ya MT6833 Nah ini berarti sudah support ya Langkah selanjutnya Setelah kita klik manual format Kemudian kita masukkan hack address nya Untuk menghapus Mi Cloud nya Ini adalah hack address nya Sebentar ya Ini adalah hack address nya Kita copy kan ya Jangan sampai salah masukkan hack address Walaupun satu angka Entah itu mengganti Mengurangi Mengkorupsi Itu juga akan menjadikan HP nya Mati total Oke selanjutnya yang kedua Kita seleksi Lalu kita ctrl C Klik disini Kemudian ctrl A Lalu ctrl V Nah kemudian langkah selanjutnya Setelah hack address nya Untuk Mi Cloud nya ini Terisi ya Terisi Kita masuk Kita masuk Atau kita membuka Bypass out nya Kita klik dua kali Atau klik kanan run administrator Kemudian Ini kita tata dulu ya Kita tata dulu Karena ini layarnya sangat kecil Klik disable out Kemudian Langkah selanjutnya adalah Kita Akan memberikan instruksi Kepada yang punya HP Redmi Note 10 5G nya Untuk mencolokkan Posisi HP Nyala Posisi nyala Lock Mi Cloud ya Supaya ini tidak membongkar HP nya ya Kemudian Kita masih menunggu ini Ini masih menunggu Orangnya untuk mencolokkan HP nya ke PC ya Ini sudah dicolok Tapi belum ditekan Dan ditahan semua tombol Supaya HP nya nanti off Ketika HP off Otomatis Nanti akan terbaca di MTK out bypass tool nya Nah ini sudah terbaca Di MTK Bypass out nya Terbaca COM 5 ya Terbaca COM 5 Chipset nya MT6833 Sudah berhasil Sebentar Sudah berhasil di bypass out nya Out nya sudah di bypass Kalau out nya sudah di bypass seperti ini Langkah selanjutnya adalah Kita Membuka SP flash tool nya Atau kita klik SP flash tool nya Nah ketika sudah terbaca seperti ini HP nya cukup ditaruh aja Tidak usah di pegang pegang Volume atas bawah power juga dilepas ya Kemudian kita cek dulu Ini Salah apa tidak Saya memasukkan Hack address nya Untuk reset Mi Cloud nya Ya Kalau sudah Benar ya sudah Kita lanjut Option option lagi Connection Ganti klik disini Kemudian ganti COM 5 Loh 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 disini kok Tidak ada COM 5 Padahal di bypass out nya tadi Terbaca COM 5 ya Sebentar kita cek dulu Nah disana terbaca COM 5 Tapi di SP flash tool Tidak terbaca COM 5 Hanya terbaca COM 1 Kalau misalnya Ini misalnya Kita paksakan Kita klik start Jadi di COM 1 Kita klik start Dia tidak akan mau Ibaratnya pintu yang terbuka adalah Pintu A Kita masuk di pintu B yang terkunci Berarti kan sama aja Tidak bisa jalan Nah ini ternyata Masalahnya ada di driver Nah setelah kita Coba update driver nya Jadi kan MTK USB port kan Setelah kita update driver nya Menjadi Mediatek USB port underscore Underscore apa itu V1632 Ini nantinya terbaca di SP flash tool Tadi kan MTK USB port Sekarang driver nya Mediatek USB port V16 Sekian 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 Oke ya Selanjutnya kita klik format Nah disini kita masukkan lagi ya Tadi masih apa namanya Masih saya close Jadi disini saya masukkan lagi Untuk hack address nya Kemudian kita copy yang bawah Ctrl C Lalu klik disini Ctrl A Lalu Ctrl V Selanjutnya kita cek Tidak ada yang salah Kemudian langkah selanjutnya Option Option lagi Connection Nah ini diganti COM5 sudah terbaca 92 Close Kemudian kita klik start Nah sudah jalan Download DA nya 100% Nah ini sudah selesai Untuk proses satu Yaitu proses menghapus Mi Cloud secara Permanen Oke Langkah selanjutnya Tinggal dicabut aja HP nya tidak perlu Dinyalakan ya Karena ada step yang kedua Yaitu Menghapus FRP Atau akun Google nya Karena biasanya Setelah terkunci dengan Akun Google Eh FRP kok FRP Mi Cloud ini juga terkunci dengan Akun Google nya Nah ini sekarang Untuk hack address nya Akun Google Atau FRP ya Kita lakukan cara yang sama Seperti tadi Kemudian Langkah selanjutnya Kita klik Disable out nya Lalu setelah kita klik Disable out nya Kita akan mencoba Masuk ke Apa namanya Mencolokkan HP nya Jadi tadi kan HP nya Posisi off ya Cukup ditekan dan tahan Volume atas Terus colok HP nya Ke PC nya ya Kita tunggu saja dulu Sekali lagi Ini adalah service By online Jadi saya tidak Megang HP nya Atau saya tidak Bisa shooting Pada bagian HP nya Kita tunggu saja dulu Orangnya yang punya HP Untuk mencolokkan Posisi HP off Tekan tahan volume atas Kemudian colok HP Ke PC nya Masih belum dicolok Atau ada error Sebentar kita nunggu Informasi Atau nunggu Apa yang akan terjadi Di usernya ya Saya tidak bisa melihat HP nya Kita tunggu saja dulu Disini kok kayaknya Belum dicolok Atau ada apa Saya kurang tahu Kita tunggu saja dulu Ternyata Bentar Dia masih ngetik ya Masuk main menu Wow Berarti begini Kalau masuk main menu Berarti Cukup di Apa namanya Cukup dimatikan lagi HP nya Kemudian colok Posisi HP off Sambil tekan dan tahan Kedua tombol volume Jadi Kalau tadi kan volume atas saja Ini sekarang Kita tekan dan tahan Kedua tombol volume HP kondisi off Tekan dan tahan Kedua tombol volume Terus colok HP nya ke PC Sekali lagi HP posisi off Tekan dan tahan Kedua tombol volume Terus colok HP nya ke PC nya Ini akan terbaca Di bagian Device Manager Kalau sudah terbaca Secara otomatis Nanti di bagian MTK Out Bypass Tool nya Dia juga akan Terbaca Kita tunggu Usernya Atau yang punya HP Untuk mencolokkan Posisi HP off Tekan dan tahan Kedua tombol volume Jangan sampai dilepas Sebelum terbaca Di Device Manager Atau terbaca Di MTK Out Bypass Tool nya Kok lama sekali Ini saya sudah capek Ngomongnya Hahaha Ayo dang colok Rek rek Nah sudah terbaca Dia ya Sudah terbaca Kalau sudah terbaca Seperti ini Tinggal lepaskan Kedua tombol volume Kemudian Taruh HP nya pelan-pelan Jangan sampai Tersenggol kabel USB nya Oke langkah selanjutnya Kita tinggal klik start Kita tinggal klik start Nah kita cek dulu Tapi ya Ini harus kita cek Apakah ada yang salah Adres nya pada bagian FRP Nah kalau ada yang salah Nanti bisa matot Nah Kemudian kita tunggu saja dulu Prosesnya cukup cepat sekali Sudah berhasil Bypass Micro Clean Plus FRP Hasilnya ada di bagian video Awal-awal tadi ya Saya tunjukkan Saya kira untuk Bypass Micro Clean Pada Redmi Note Note apa ini Note 10 5G Saya cukupkan sekian Sampai jumpa Dengan tutorial selanjutnya Selamat siang Sampai jumpa